Di pertengahan bulan Ramadan 2024, berapa harga entok saat ini? Berikut saya akan menyampaikan hasil survei saya terhadap harga entok di wilayah Kabupaten Projo, Cawat Tengah. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua yang akan menjual entok hasil terakannya. Jadi simak videonya sampai habis. Seperti kita ketahui bersama, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang membawa keberkahan bagi umat manusia. Wujud keberkahan itu tidak hanya dalam mendapatkan pahala ibadah saja, tetapi berkah dalam wujud menaiknya putaran ekonomi di masyarakat. Salah satunya akan dirasakan oleh para pertengahan entok, di mana harga jual entok konsumsi saat ini mengalami kenaikan dibanding satu bulan yang lalu. Hal ini merupakan momen yang selalu dinanti oleh para pertengahan entok, khususnya yang saat ini sedang memelihara entok konsumsi. Membaiknya harga entok saat ini dipergerakan akan terus terjadi hingga lebaran tiba. Banyak masyarakat yang saat ini menjadikan entok sebagai menu hidangan saat buka puasa atau santapan makan sahur. Puncaknya akan terjadi saat lebaran, di mana menu rica-rica dan opot daging entok selalu menjadi menu keluarga untuk merayakan lebaran. Nah, saya sudah mengumpulkan daftar harga jumbal entok konsumsi yang saya ambil dari keterangan para pedagang di salah satu pasar yang ada di Kabupaten Projo. Selain itu, saya juga sudah mengumpulkan informasi harga pasar entok untuk wilayah Jawa Timur yang saya ambil dari keterangan Ketua ASPEN Pak Buti Wahono. Jadi simak videonya sampai habis. Harga jual entok di wilayah Kabupaten Projo saat ini adalah untuk entok basir atau entok pejantan muda saat ini kisaran antara Rp110.000 hingga Rp120.000. Kemudian untuk basor, entok jantan dewasa, itu kisaran antara Rp160.000 sampai Rp180.000 per ekor. Kemudian untuk entok betina muda, umur 4 bulan, itu kisaran harganya Rp40.000 sampai Rp50.000 per ekor. Ada juga yang sampai Rp60.000 per ekor. Kemudian untuk betina dewasa, ini kisaran harganya antara Rp70.000 per ekor sampai Rp80.000 per ekor. Ada juga petina entok yang juga menjadi supplier tempat pemotongan unggas di wilayah Ngompol Projo menyampaikan bahwa untuk entok basir dijual seharga sekitar Rp120.000 per ekor. Kemudian entok basor atau pejantan dewasa, itu dijual sekitar Rp180.000 per ekor. Kemudian entok betina muda, umur 4 bulan, dijual sekitar Rp60.000 per ekor. Kemudian betina dewasa sekitar Rp80.000 per ekor. Harga tersebut mungkin tidak sama dengan harga jual entok konsumsi yang ada di wilayah teman-teman. Bisa lebih murah atau bisa lebih mahal. Karena itu silahkan cek harga pasar terlebih dahulu sebelum teman-teman menjual entoknya. Seperti yang terjadi di wilayah Jawa Timur, berdasarkan penuturan Ketua Aspen Bapak Budi Wahono, bahwa terdapat perbedaan jenis entok konsumsi antara di wilayah Jawa Timur dengan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Untuk pasar wilayah Jawa Timur saat ini sudah didominasi entok jenis besar atau yang biasa disebut entok superan. Ya ini entok persilangan ya. Karena itu harganya juga lebih mahal dibanding dengan entok Rambon atau entok lokal. Pak Budi menyampaikan bahwa rata-rata entok yang dipelihara peternak rumahan non-hobi di wilayah Jawa Timur memang posturnya berbeda dengan kebanyakan yang dipelihara di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kalau di Jawa Timur, 80% warnanya putih dengan postur besar. Bahkan sekarang banyak yang dipersilangkan, bahkan sekarang banyak yang persilangan dengan entok jenis besar atau entok jenis jumbo yang biasa disebut entok superan di kalangan pedagang. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat masih didominasi entok warna hitam putih atau entok lokal atau juga ada juga yang entok Rambon ya. Menurut Pak Budi, ini bisa dilihat di beberapa pasar hewan tradisional yang ada di Jawa Timur seperti pasar di Morot Blitar dan pasar Ngeplak Tulung Agung atau di pasar Banyakan Kediri. Atau juga bisa dicek harga pasar ya. Kalau di Jawa Tengah bisa dilihat di pasar Ayam Silir, pasar Wedi Klaten, pasar Ambarawa, pasar Kliwon Kudus, dan lain-lain. Kalau harga basong atau basur di Jawa Timur mungkin saat ini sama, berbesar Rp180.000 per ekor. Tetapi kalau basong atau basur di Jawa Timur dibawa ke Jogja atau Purorjo, harganya bisa mencapai Rp200.000. Bahkan bisa lebih karena postur basong atau basurnya itu lebih besar. Ya, lebih besar dibanding dengan basong atau basur pada umumnya yang ada di wilayah Jogja dan Purorjo. Sebenarnya, yang lebih menguntungkan peternak adalah dengan menjual entok sistem timbang. Jadi akan kelihatan perbedaannya antara entok superan dari Jawa Timur dengan entok rambon yang biasa dipelihara peternak Jawa Tengah atau Jawa Barat. Mungkin basong di Jawa Timur rata-rata bobotnya sekitar 4,5-5 kg per ekor. Tetapi kalau di Jawa Tengah, entok rambon atau entok lokal, itu hanya sekitar 4 kg-4,5 kg per ekor. Akan tapi untuk penjualan entok sistem timbangan saat ini memang belum rata diterapkan di sejumlah daerah. Ya, semoga saja ke depan akan bergeser dari sistem penjualan entok dari sistem Jogrok ke sistem timbangan. Yang diharapkan bisa menguntungkan para peternak entok yang ada di Indonesia. Itu teman-teman sedikit survei harga entok di bulan suci Ramadan tahun 2024. Semoga bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!